Cuman ajal itu sengaja kemudian, kita harus pahami, oleh Allah dijadikan goib. Ditetapkan oleh Allah, goib. Bisteri. Tidak ada yang tahu. Sebab kalau diberitahu, orang tidak akan nyaman dalam urusan kehidupan dunia. Bisa? Nama siapa? Fuad. Masya Allah. Fuad dari mana? Dari demak. Masya Allah. Tinggal di demak, datang ke sini. Atau lahir di demak, tinggal di Bandung. Ah, Bandung di pajajaran. Asal dari demak. Berapa tahun usianya? 30 tahun. Berapa bulan? Baik, lihat. Misal. Fuad usianya 30 tahun. Ajalnya misalnya, ajalnya 30 tahun lebih 2 hari. Misal. Sekarang sudah diambil 30 tahun, 1 hari, 23 tahun. 3 jam, 15 menit. Tinggal 45 menit lagi. Bisa? Dan dia tahu waktunya. Pertanyaan saya, ketika Fuad tahu waktunya bahwa tinggal 45 menit akan berakhir kehidupannya, apakah masih mampu Fuad pulang dari masjid ini untuk persiapan kegiatan besok harinya? Demi Allah saya katakan. Fuad, habis dari sini, kita makan es cendol yuk. Enggak. Kenapa? Saya mau istighfar aja. Astagfirullah. Kenapa kamu? Tinggal 45 menit. Fuad, besok kuliah enggak. Enggak. Kenapa? 45 menit. Jadi ketika Anda tahu ajal kapan itu terjadi, maka persoalannya, mohon maaf, manusia tidak akan tergerak untuk meningkatkan semangat dalam beribadahnya. Maka dari itu, dirahasiakan oleh Allah tapi diberi petunjuk. Hey, walaupun saya rahasiakan supaya kalian berkontribusi positif untuk berlomba mengisi sisa usia itu dengan nilai-nilai yang bermanfaat. Dengan nilai-nilai yang berkah. Jadi, saya akan-akan begini. Jangan sampai kamu kemudian wafat, usia kamu tidak bermanfaat. Di, mohon maaf Pak ya, Ibu. Kalau Anda ada yang ditanya misalnya berapa umurnya sekarang, maka sesungguhnya kalimat itu titipan dari Allah kepada lisan kawan Anda untuk mengingatkan Anda. Dari sekian puluh tahun Anda hidup, berapa yang bermanfaat dalam hidup Anda? Jangan bangga jawab dulu. Bapak, sekarang sudah delapan puluh tahun. Pertanyaan saya, dari delapan puluh tahun itu pernah enggak matanya dipakai yang tidak bermanfaat? Berapa kali matanya melihat maksiat? Berapa kali telinganya dengan maksiat? Berapa kali tangannya berbuat maksiat? Berapa kali kakinya berbuat maksiat? Makanya wajar Nabi mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki usia yang panjang, tapi ada keberkahan dalam usianya. Umur. Paham ya? Dipulang dari sini, coba evaluasi umur Anda berapa, dan berapa yang akan dihisap oleh Allah, maka evaluasi tubuh kita untuk mendapatkan yang terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!